Terima kasih. Terima kasih. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita di saat ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Tetapi saya hanya membaca ayat 17 dan 18 yang mengatakan. Dan berkatalah ia kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Perang. Selalu ada korban. Ada kerugian harta. Hilang nyawa. Dan yang tidak ternilai harganya. Gideon mengalami itu. Ia seorang yang biasa. Seorang pengirik gandum. Tetapi, ia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Hakim. Namun, Gideon ragu akan kepemimpinannya. Tapi, Tuhan ingin supaya Gideon melawan orang Midian yang telah menawan orang Israel selama 7 tahun. Hanya dengan 300 orang yang membawa sangka kalah, buyung yang kosong, suluh dalam buyung, Tuhan mengutus Gideon. Apakah mungkin? Tapi bagi Tuhan, tombak, alat perang, dan tentara yang berjumlah besar bukanlah alat bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tetapi, Tuhan memakai Gideon hanya dengan 300 orang untuk memenangkan peperangan. Sungguh ala hebat dan luar biasa. Akhirnya Gideon menang. Kisah perjuangan Gideon melawan musuh Israel, orang Midian. Mengajarkan kita untuk melihat bahwa Tuhan tidak membutuhkan orang-orang pintar, orang-orang hebat, punya banyak uang. Tetapi, yang Tuhan butuhkan adalah ketaatan dan kerendahan hati. Jika kita taat dan rendah hati, maka penyertaan Tuhan akan membawa kita untuk melihat karyanya yang agung. Yaitu, kemenangan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Bukan karena kuat kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kerjasama yang dilandasi dengan ketaatan dan kerendahan hati kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh Gideon adalah kunci kemenangan. Dalam hidup ini, apakah peperangan yang harus kita hadapi? Ekonomi? Dalam masa pandemi saat ini, peperangan kita bagaimana terus bertahan menghadapi keluarga yang di saat mungkin kepala rumah tangga tidak bekerja. Jangan salahkan suami jika belum mendapat penghasilan. Jangan salahkan istri jika tidak terlihat mendukung. Atau anak-anak yang menuntut keadaan lebih baik dari sekarang. Dalam masa pandemi saat ini, peperangan kita bagaimana kita harus bisa bertahan menghadapi keluarga di saat mungkin kepala rumah tangga tidak bekerja. Sakit penyakit, penderitaan yang dialami terkadang membuat kita putus asa, tidak sembuh, hilang harapan yang terbaring di rumah sakit. Karena pandemi ini harus bisa bertahan, berjuang melawan penyakit yang diderita. Ingat, ada Tuhan yang berperang bersama dengan kita. Mintalah pertolongan Tuhan sebagai panglimah perang. Mungkin keadaan akan lebih baik atau tidak akan baik. Tetapi yang pasti kita dapat menjalaninya dari hari ke hari dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam hidup yang dijalani setiap hari. Karena Tuhan tidak pernah lupa untuk selalu memberkati kita. Perpujilah Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.